Intro Ya kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Man United melawan kuatnya defense Atletico Madrid Sebelum kita masuk ke grafis taktikal, angka harapan goal atau XG kedua tim sangat minimalis dalam menghasilkan peluang Namun ATM berhasil secara klinis memanfaatkan sedikit peluang untuk menciptakan goal dan memenangkan leg 2 ini Dan lolos ke babak perempat final Liga Champions Eropa Kita masuk ke grafis taktikal Di atas kertas Man United menggunakan pola 4-2-3-1, sedangkan ATM menggunakan pola 3-1-4-2 di atas kertas Kita lihat grafis selanjutnya Build up dilakukan oleh pemain ATM Ketika hike block, MU coba menekan 3 back ATM Ronaldo ke Savitz, Bruno ke Jimenez, dan Elange ke Renildo Sedangkan ide ATM dalam bermain cenderung direct football memanfaatkan bola-bola lambung dari sisi bawah permainan Pada momen ini Jimenez beri bola direct ke depan Di samping itu memang posisi Koke dan Herrera risikan dijangkau akibat jalur passingnya Coba dieliminasi oleh 3 pemain MU yang menekan 3 back ATM Plus dibantu oleh McTominay Ketika hike block, MU coba menekan 3 back ATM Ronaldo ke Savitz, Bruno ke Jimenez, dan Elange ke Renildo Sedangkan ide ATM seperti yang kita jelaskan sebelumnya cenderung bermain direct football Memanfaatkan bola-bola lambung dari sisi build up permainan Pada momen ini, Jimenez beri bola direct ke depan gagal serangan dari ATM Sangat mudah diputuskan Lagi 3 back ATM coba ditutup oleh 3 pemain MU Prinsipnya tetap build up dari ATM Tetap bermain melalui bola-bola direct Herrera dan Koke pun coba dieliminasi oleh pemain-pemain MU Ketika mid block, MU gunakan pola 4-4-2 Press yang dilakukan Man United juga tanggung Sehingga lagi ATM berhasil Lakukan long ball ke depan Sesuai ide ATM sejak awal game ini berlangsung Di babak kedua pun, permainan direct tetap secara solid Dilakukan oleh Atletico Madrid Pun demikian, high block Man United coba tekan 3 back ATM ATM pun tak terganggu dengan gaya MU seperti itu Karena pada dasarnya ATM coba terus bermain bola-bola atas Press atas dilakukan Man United gagal Linin tengah Man United coba cegah Savitz beri passing ke Laurenti Namun pemain MU gagal tutup jalur passing tersebut Di sisi lain Jarak antar lini tengah dan lini belakang Timbul celah yang ditempati oleh Griezmann Atau Greasy Sehingga menarik Maguire untuk menutup lubang tersebut Savitz ke Laurenti Greasy lepas penjagaan dari Maguire Dan mendapatkan celah Lagi mid block 4-4-2 dari Man United Dari sayap diincar oleh ATM Akibat ada space yang gagal Ditutup oleh Man United berkali-kali Akibat press atas MU Nggak begitu efektif dalam mengganggu ATM Di sisi lain ada organisasi defense yang buruk Dari antar pemain MU Siapa yang menutup orang yang terdekat Siapa yang melakukan journal marking Contoh pada momen ini Savitz ke Laurenti Alex Steles coba melakukan penjagaan journal Sancho yang tertinggal dari Laurenti Harus memaksa dirinya reposisi-posisi Untuk tutup Laurenti Namun tak sempurna Bisa dilewati oleh Laurenti dengan mudah Sancho dan Fred gagal hentikan Laurenti Laurenti beri passing ke Griezmann Yang lagi bergerak di antar lini pemain United Seperti grafis sebelumnya Griezmann dapat bola dari Laurenti Griezmann beri balik ke Paul Kombinasi terjadi Kemudian kembali Griezmann dapat bola Organisasi defense MU terkecoh Dalam menghentikan pergerakan tanpa bola Dari pemain ATM Seperti case ini Dalot tertarik ke pergerakan foul Sehingga di tiang jauh Lodi tanpa ada yang menjaga Pun Elange Yang telat melakukan cover Di sisi Lodi Dan tercipta goal yang sangat baik dari ATM Tanpa bola ATM gunakan pola 5-2-3 Alex Steles Coba expose Dari sisi sayap Kini main United Tetapi dengan mudah dimatikan oleh pemain ATM ATM memiliki defense yang sangat baik Dengan unit yang mereka bangun Setiap bola yang digulirkan oleh United Ke satu sisi Mereka membentuk unit Seperti di grafis ini Alex coba beri passing ke Bruno Pemain ATM secara cepat 2-3 pemain menutup Pemain MU menerima bola Agar terganggu dalam mengalirkan bola Ya Bruno berhasil dimatikan oleh ATM Lagi Bruno bergerak ke kiri dan ke kanan Tetap dengan unit defense yang dibangun ATM MU tak mampu berkembang banyak Sehingga Elange membalikan bola lagi ke belakang Build up ulang dilakukan MU Lagi dan lagi Bruno tak mampu berkreasi Sehingga menurunkan kreativitas dari permainan MU Dengan defense secara yang sama dilakukan ATM Seperti grafis-grafis sebelumnya Ronaldo beri passing ke Sancho Sembari menunggu Bruno untuk keluar dari trap defense ATM Pada akhirnya build up ulang dilakukan main United lagi ATM gagal bangun serangan United coba lakukan counter Namun masih bisa diputus oleh ATM Dengan cara yang sama lagi Ada 4 pemain ATM membentuk 1 unit Pada saat akan ketika bola tersebut digulirkan oleh pemain United McTominny coba beri ke pret patah bola tersebut Dan di samping kuatnya defense ATM Jarak pemain United ketika mereka melakukan passing progressive Kedepan cukup lebar Sehingga sulit untuk melakukan kombinasi Dan cenderung akan sering melakukan shooting dan crossing Contoh pada momen ini Sancho gak miliki banyak opsi Pada akhirnya skill individu coba dilakukannya Untuk menunggu pemain United lainnya ke depan Namun berhasil dipatahkan oleh pemain ATM secara sigam Dan ini merupakan data arah serangan MU cenderung Dari sisi saib kiri Sesuai dengan beberapa grafis yang kita bahas Dan ini merupakan total pemain United Berhasil masuk ke dalam kotak penalti ATM Sepanjang 90 menit Hanya 14 kali Sedangkan ATM hanya 7 Dan efektif Kesimpulannya kedua tim sama-sama sedikit menghasilkan peluang Namun ATM efektif dan memiliki defense yang baik Sedangkan main United Tidak kreatif dan tidak pandai membuat atau menciptakan peluang Akibat beberapa hal yang kita sampaikan Sejak awal video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!